Sabar itu nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa mebedakan latar belakang ras, suku agama dan asal-muasal, di muka undang-undang. Jika kita muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Tuhan tidak perlu dibela karena dia yang maha kuasa. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstrimis memutar balikannya. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan Melainkan awal dari kekuatan. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!